Sari kata oleh SDI Media Masihkah ada pagi yang menggantikan malam Tak ada lagi ratap tangisan membasahi hidupku Dimanakah letaknya kebahagiaan Yang dapat mengusir pahit hidup ini Seandainya ku bisa untuk memilih Mungkin hidup tak sesulit ini Ku ingin semua ini cepat berlalu Rasa dan dunia berganti yang baru Yang ku rindu Seandainya ku bisa untuk memilih Enggak kok pak, enggak ada apa-apa Saya cuma ingin bekerja Kasian bayi ini kalau saya baru sekolah terus Enggak kok, aku masih bisa belajar Kalau kamu ke rumahku, pasti kamu tahu Shhh, nanti kamu enggak bisa belajar ya Kamu diem ya Shhh, anak pinter Bu, ini kok kosong sih Tadi kan saya udah hampir selesai Yang mendapatkan nilai ulangan paling tinggi adalah Suci Gara-gara kamu sekolah disini sambil bawa anak kecil ini Jadi anak saya konsentrasi belajarnya terganggu Apa bos, kamu juga enggak mikir Ngijinin kamu sekolah sambil bawa anaknya Hah, itu namanya mengganggu anak-anak yang lain, tahu Tapi, kata pak guru, saya disuruh Enggak usah pakai alasan Yang jelas, kamu enggak pantas sekolah disini Tapi, saya tetap mau sekolah Terserah Mau sekolah, kek Mau jadi pembantu, kek Emangnya kamu siapa? Ngaca dong Udah, senang pergi Oke kan? Pokoknya semua bisa diatur Serahin sama mama Suci Kamu kenapa? Kok udah malam begini belum tidur? Suci lagi sedih pak Tadi siang ada nyonya yang marahin Suci Nyonya? Nyonya siapa? Suci enggak tahu nyonya siapa Katanya Suci enggak boleh sekolah karena Suci pembantu Suci, mau keluar sekolah apa? Suci, kenapa sih kamu selalu bilang aku mau keluar kalau ada masalah? Itu namanya kamu menyerah Suci tahu pak Mungkin nyonya tadi itu benar Teman-teman Suci pasti terganggu Kalau Suci sekolah sambil ngasuh Terus sekarang kamu maunya gimana? Suci mau belajar di rumah aja pak Suci kan udah bisa baca dan menulis Kalau itu maunya kamu Saya enggak bisa ngelarang Yang penting kamu harus tetap semangat ya Ci Suci tetap semangat pak Walaupun Suci enggak sekolah lagi Tapi, Suci tetap mau belajar Bagus sekolah kamu kayak gitu Teman-teman, kita udah enggak diganggu sama anak kecil lagi Iya, Ri Sekarang kita harus konsentrasi belajar Dan enggak ada yang ganggu kita sambil nangis dan kecing selangis Iya, abisnya dia sekolah sambil ngasuh anak Tapi, Ryo, nilai kamu kok Kalah sih sama nilai si Suci Iya, karena sekarang hidup aku udah PS Tiap malam aku main PS Terus waktu ulangan itu Kamu nyubit bayinya supaya Suci keluar Aku ambil kertas ulangannya, aku hapus Loh, kok pada diem sih? Iya sih, kok pada diem? Rio Adi Sinta Kalian yang bertiga, maju ke depan Maju Bapak gak menyangka Anak-anak seumuran kalian bisa berbuat seperti itu Kenapa? Seharusnya kalian mencontoh semangat belajarnya Suci Bukan menghina dia atau mengejek dia Bapak kecewa dengan kalian Dan Bapak minta Besok orang tua kalian datang menemui Bapak Jangan, Pak Iya, Pak Nanti Mama-Mamu Bapak saya marah sama saya Kenapa kalian harus takut? Hah? Dan kamu, Rio Kamu tahu Mama kamu kemarin datang Dan dia memarahi-marahi Suci yang seharusnya dia gak bersalah Justru kamu yang bersalah Tiap malam kamu main PS Sehingga nilai-nilai prestasi kamu menurun Dan kamu bilang sama Mama kamu itu semua ulangnya Suci Kenapa kamu jahat sama dia, Rio? Dan kamu, Adi Cinta Kenapa kalian tega menjubit anak kecil yang gak bersalah? Coba kalau kalian dicubit sama orang Apa kalian gak marah? Iya, Pak Marah, Pak Bapak harap Kalian bertiga tidak mengulangi perbuatan ini lagi Dan mudah-mudahan saja Suci mau kembali lagi ke sekolah Dan sekarang Bapak minta kalian berdiri di sini Sampai pelajaran Bapak selesai Iya Aduh, Pak Baik, anak-anak Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita Baik, Pak Baik, Pak Baik, Pak Kenapa ngambil buku saya? Mau pamer ya Kalau kamu udah bisa baca Ya, Baik, Pak Bukunya jangan dipuang dong Makan dulu Baru ambil buku itu Kok cuma ditaro, gak dicuci? Kamu udah lama kerja di sini Tetep gak ngerti apa tugasnya pembantu Masa saya harus tegur kamu terus sih? Ma-maaf, Mak Maaf, maaf Bisa saya cuma minta maaf aja Kalau gak bicuis kerja Gak usah kerja Pulang aja sana kamu sama si Sarman tuh Sarman besok mau pulang kampung Dasar anak kadal Dia ajak ngomong malah kabur Selamat siang, Pas Sarman Pas Sarman, katanya Pas Sarman belum pulang kampung ya? Iya Besok saya jadi pulang kampung Mungkin sekitar tiga hari Emang kenapa? Suci yang mau ditip surat ya, Pak Boleh gak? Ya tentu boleh lah, Ci Suci, tulis suratnya dulu ya, Pak Terima kasih Sama-sama, Ci Buat Bapak, Ibu, dan Nenek Suci kangen sama keluarga di rumah Bu, Pak Suci baik-baik aja kok Di rumah juragan-gani Besok surat ini aku kasih Pak Sarman Nenek, Bapak, sama Ibu Pasti seneng lihat surat ini Seandainya ku bisa untuk memilih Pak, Ibu Saya pembisi dulu ya Hati-hati di jalan ya, Man Terima kasih Pak Sarman Suci, nitip surat dong Buat Ibu, Bapak, sama Nenek Kau memang anak yang baik Saya pamit dulu ya Terima kasih ya, Pak Sarman Hati-hati Kamu juga hati-hati ya Suwe, ora jamu Jamu, godong tele Heh, ngapain kamu nyanyi-nyanyi aja? Bukannya kerja? Gak ada salahnya kan, Mbak Kalau saya nyanyi Hitung-hitung kan, hiburan Hiburan sih, hiburan Tapi saya gak terhibur Kan saya udah bilang dari dulu Suara kamu tuh jelek, tau gak? Eh, tadi kamu ngapain? Ngejar-ngejar si Sarman Tadi saya mengirimin surat Ke keluarga saya Saya nitip aja, Pak Sarman Surat? Emang kamu bisa nulis surat? Ya, gak terlalu bisa sih, Mbak Tapi, dikit-dikit lah Lancar nulisnya Saya kan nyat belajar, Mbak Makanya saya cepat bisa Hmm, sombong kamu Eh, tapi emang keluarga kamu pada bisa baca? Belum Iya, terus ngapain kamu nulis surat capek-capek? Kalau pada gak bisa baca? Makanya kamu tuh harus banyak mikir Percuma sekolah Gak ada manfaatnya atau enggak? Gak ada manfaatnya Ada kok Buktinya dulu saya gak bisa membaca dan menulis Sekarang saya bisa Tapi keluarga kamu gak bisa baca surat dari kamu, kan? Ayah Sarman? Man, kapan kamu sampai? Gimana keadaan Suci? Dia baik-baik aja, kan? Mina! Kamu tuh orang sampai Dipersilahkan duduk dulu Langsung ditanya macem-macem Ayo, Man-Man Tuh, Ben, kamu kemari Ada apa, Man? Ini, Nek Saya bawa surat dari Suci buat nenek dan sekeluarga Ada apa, Mina? Aku gak bisa baca, Bu Lalu bagaimana kita tahu isi surat itu Kalau semua gak bisa baca? Sebenarnya saya juga tidak bisa membaca Tapi demi Suci Saya akan berusaha membahagiakan keluarganya Biar saya yang bacain aja suratnya Kamu bisa baca, Man Baik, Pak Ada apa? Saya banyak kerjaan Saya cuma mau nanya kok Pak Sarman pulangnya kapan? Ya, mana saya tahu Emang saya istrinya Sarman Yang tahu kapan dia pulang Lagian kamu ngapain sih? Nanya-nanya Sarman terus? Eh, Mbak Ipah Jangan seot gitu dong Saya kan cuma nanya Pak Sarman pulangnya kapan? Makanya Kamu itu kalau nanya Dipikir dulu Emangnya Mbak Ipah gak kangen sama Pak Sarman? Kangen sama dia? Eh, amit Mbak Ipah Jangan kayak gitu loh Nanti malam Mbak Ipah yang niat Pertanak Ganggu aja Man Dari mana Suci bisa baca dan menulis? Kebetulan disana dia sekolah Tapi sekarang Dia udah berhenti Karena Nenek pengen bener-bener kerja dulu Suci Ibu kangen sekali sama kamu, Nenek Ibu bangga sekali kamu bisa membaca Bisa menulis Kamu sekarang bisa sekolah Nenek juga kangen sama Suci Kalian ini gimana sih? Setiap kali ingat Suci langsung nangis Dari manja dia tuh nyari kerja di kota sana Cengeng sekali Kalau gitu saya pamit dulu ya Pak Bu, Nenek Terima kasih Man Mangistrus Sedihku sedih Hatiku sedih Merasakan Semua ini Sedihku sedih Hidupku sedih Ku jalani tanpa kebahagiaan Ku hanya bisa Beratapi Semua ini Ku hanya bisa Menerima Semua ini Pak Sarman pasti udah ngasih suratnya ke Bapak, Ibu, sama Nenek Tapi Udah belum ya Tapi percuma kalau aku ngasih ke mereka Mereka kan gak bisa baca Dan kapan ketiba keajaiban Yang mengubah langit hidupku Seandainya ku bisa untuk memilih Suci Pasarman Akhirnya Pasarman pulang juga Memangnya kamu nunggu saya ya Iya Pak Gimana kabar keluarga saya Mereka udah nilima suratnya belum Surat kamu sudah diterima Tapi sayang sekali disana Gak ada yang bisa baca Jadi saya yang baca surat kamu Emangnya Pasarman bisa baca Sebenarnya sih enggak Tapi karena Saya kasihin lihat keluarga kamu Dan mereka berharap kamu cepat pulang Jadi saya pura-pura bisa baca surat kamu Pasarman basanya gimana Saya bilang kamu di kota baik-baik aja Dan kamu kangen sama mereka Dan saya juga bilang Kalau kamu bakal cepat pulang dan bawa oleh-oleh buat mereka Mereka seneng Bapak bilang kayak gitu Terus-terus Semuanya baik-baik aja kan Kadang mereka baik-baik aja Dan ibu kamu sebentar lagi bakal melahirkan Sayang ya Pak Saya belum punya uang Kalau saya udah punya uang Saya pasti belanja buat mereka Suci Ini nenek kasih buat kamu Disimpan ya Kalau kamu membutuhkannya Kamu pakai aja ini Gak usah, Nek Ini buat nenek aja ya Buat beli ikan Gak usah Ini uang Hasil nenek jualan Ayo simpan Nanti kalau bapakmu tahu Kamu dimarahin Ayo simpan Terima kasih ya, Nek Suci janji Suci akan selalu jaga uang ini Enak banget anak-anak itu Mereka bisa sekolah tanpa kerja dulu Mereka bisa sekolah tanpa kerja dulu Kapan ya Aku bisa kayak mereka Mau beli, Nek? Eh nenek kasih uang buat kamu Disimpan ya Kalau kamu membutuhkannya Kamu pakai aja ini Jadi beli kan, Nek? Enggak, Bang Terima kasih ya Sebenarnya Aku ingin sekali sekolah Tapi Aku ditakdirkan Menjadi Anak seorang petani miskin Yang dulunya gak sekolah Dulu Ada kesempatan untuk sekolah Aku malah menyanyiakan Kesempatan itu Denger ya Aku pasti bisa sekolah lagi Walaupun aku orang miskin Tapi aku ingin pintar Aku pasti bisa cari uang yang banyak Hei Kalian nomor itu Nyonya lagi nyari apa? Saya lagi nyari uang saya yang 5 ribu Tadi saya taruh di atas TV Tapi kok sekarang juga ada ya? Emang nyonya mau beli apa? Mau beli susu Uangnya kurang 5 ribu Heran, nyonya Baru kali ini kayaknya Disini ada kehilangan Maksud kamu? Maksud saya Dulu-dulu kayaknya gak pernah ada kehilangan Tapi sejak ada suci Kok nyonya kehilangan uang? Saripah Kamu jangan ngomong seperti itu Mungkin saja saya lupa naruhnya dimana Dan lagian uangnya gak besar kok Ya tetap ajanya Walaupun gak besar Tetap aja yang namanya nyuri itu Akan jadi maling Sudahlah Saripah Kamu kenapa sih selalu menyalahkan suci? Kayaknya kamu gak suka banget sama anak itu Padahal anak itu baik dan rajin Tapi kan tetap aja dia orang miskin ya Bisa aja dia nyuri uang nyonya Terus dipake buat jajan Suci tidak mungkin melakukan perbuatan tercela itu Saripah Udah mending gak sekarang gak kamu kerja deh Siapa lagi yang nyuri uang nyonya Kalo bukan anak ada itu? Orang miskin Kalo ketepet Nyuri juga halal sama dia Kamu ngomongin siapa sih pak? Tau gak? Nyonya kehilangan uang Apa? Ibu kehilangan uang? Berapa? Ya gak banyak sih Cuma lima ribu Memangnya Ibu taruh uang dimana? Di atas TV Tapi dicari-cari gak ada Ini pasti suci yang ngambil Masya Allah pak Menuduh orang sembarangan tuh tidak baik Saya tuh gak nuduh Emang bener kok dia yang ngambil Buktinya Selama ini kita gak pernah kehilangan Pas ada dia Nyonya kehilangan uang Ya kan belum tentu suci yang ngambil Kamu kenapa sih? Bela anak ada itu terus Heran saya Eh justru saya yang heran Kenapa kamu selalu berpikiran jelas sama suci? Hehehe Suci Iya pak Ada yang mau saya bicarain sama kamu Apa sih pak? Suci jadi penasaran Suci Tolong kamu jawab-jujuk Tanya saya Pak Kok diem aja sih? Suci jadi penasaran nih Apaan sih? Gak apa-apa kok ci Tadi kamu main kemana aja? Kirain ada apa pak Tadi suci main ke sekolah Gak sampe ngintip kok pak Suci cuma liat Lagian kalo ngintip Sekolahnya udah sepi Yaudah Suci masuk dulu ya Saya yakin Bukan kamu yang ngambil uangnya Seandanya ku bisa Untuk memilih Gak apa-apaan sih Kau megang tangan saya Saya kan mau makan Jangan makan dulu Sebelum kamu balikin uangnya nyonya Uang nyonya? Uang nyonya yang mana? Alah pura-pura gak tau lagi Itu uang yang di atas TV yang kamu ambil Itu uangnya nyonya tau Aduh Mbak-mbak Saki tangan saya Aduh Aduh Mbak-mbak Depanin banget saya Sakit Aduh Makanya Kamu balikin uangnya nyonya Kalo kamu gak mau Tangan kamu saya patahin Saya gak nyuri uang nyonya Sumpah mbak Aduh Alah udah Gak usah pake sumpah-sumpah deh Sumpah orang miskin kayak kamu itu Bohong tau gak Mana uangnya? Saya gak ngambil uang nyonya mbak Aduh Sarih pak Apaan sih kamu Ini dianya Ini dia malinya yang ambil uang nyonya Enggak bu Saya gak ngambil uang ibu Saya juga gak tau Alah Gak mau ngaku lagi kamu Siapa lagi yang ambil uang nyonya Kalo bukan kamu Bener mbak Saya gak ngambil uang ibu Emang apa buktinya kalo Suci ngambil uang saya? Saya Sudah ya Sarih pak Saya paling gak suka kamu duduk-duduk orang sembarangan Yaudahnya Kita gada aja Siapa tau uangnya belum dipake buat jajan Ini apa nih? Ini yang kamu bilang gak ngambil Ini Tapi itu uang ini saya Hei Kamu itu kecil-kecil udah nyuri Mau jadi apa kamu? Tapi itu uang nenek saya Nenek saya dapet uang itu dari jualan Nenek kamu itu miskin Miskin Gak mungkin ya ngaskan uang Gak mungkin Sudah-sudah Biar saya yang bicara sama Suci Suci Kamu ikut saya Saya tidak pernah menyangka Kalau kamu melakukan perbuatan tercelah itu Jangan potong pembicaraan saya Saya paling gak suka Kalau ada orang yang memotong pembicaraan saya Saya mempercayai kamu Suci Dan saya juga sangat bangga sama kamu Karena kamu rajin sekali Tapi saya gak pernah menyangka Kalau kamu itu ternyata Mencuri uang saya Apa? Mau memotong pembicaraan saya lagi? Maaf Bu Saya terpaksa memotong pembicaraan Ibu Karena saya memang tidak menyuri Tadinya juga saya gak percaya Tapi setelah melihat buktinya Apa lagi yang kamu membantah? Saya berani sumpah Bu Uang itu uang nenek saya Ah sudah-sudah-sudah Percuma kamu membantah Suci Semua buktinya udah ada kok Masih untung uang yang hilang itu jumlahnya sangat kecil Coba kalau besar Saya bisa laporkan ke polisi kamu Biar langsung di penjara Eh, dasar maling gak tahu diri kamu Udah dikasih kerjaan malah maling Tapi mbak Saya gak nyuri uangnya Ibu Gak nyuri Eh, mana ada maling yang mau ngaku Beneran, saya gak nyuri mbak Eh, dasar maling kamu Aku bukan maling Uang itu kan dikasih sama nenek Aku bukan maling Suci Ini nenek kasih buat kamu Disimpan ya Kalau kamu membutuhkannya Kamu pakai aja ini Ini uang Hasil nenek jualan Ayo simpan Nanti kalau bapak mau tahu Kamu dimarahi Uang itu Uang itu diambil sama mbak Ipa Aku Aku harus ambil kembali uang itu Iya Baik, Pak Mau apa lagi kamu Mau bilang kamu bukan pencuri Saya memang bukan pencuri kok mbak Saya kesini cuma mau ambil Uang yang diambil mbak Apa? Masih berani kamu minta uang itu Eh, denger ya Uang itu uangnya nyonya Dan saya mau pakai uang itu Buat belanja besok Enak aja kamu minta-minta Mbak Kembalin uang saya mbak Itu uang saya Itu uang nenek saya mbak Mbak kembaliin Eh Eh Kau ajar ya kamu ya Udah nyuri Masih berani minta uang curian itu Eh Kamu jangan bikin saya tambahkan emosi ya Mbak Kembalin uang saya Itu uang saya mbak Mbak Eh Kamu mau bawa saya ya Kamu itu pembantu gak tahu diri Eh Nenek kamu itu orang miskin Gak mungkin punya uang Buat makan aja musti minta-minta Nenek kamu itu uang Mbak 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 Tidak berubah lagi ya. Nenek, maafin suci. Suci. Masih gak bisa jago uang nenek. Suci. Masuk, pak. Kau makan dulu ya. Nanti kamu sakit. Saya gak mau makan, Pak Sarman. Hati saya sudah sakit. Masa saya dituduh sih nyuri uangnya-nyonya? Suci. Saya juga yakin kalau kamu gak ambil uang itu. Tapi ya sudah lah. Kamu jangan terlalu mikirkan hal itu. Yang penting sekarang kamu makan dulu. Gak mau, Pak Sarman. Saya gak mau makan. Kalau uang saya belum kembali. Uang kamu? Uang kamu yang mana? Uang saya yang diambil mbak Ipa. Padahal itu uang nenek saya. Nenek ngasih itu waktu saya mau pergi ke kota. Saya... Saya gak rela uang saya diambil. Saya akan ngomong sama Saripa. Tapi yang penting sekarang kamu makan dulu. Saya gak mau kamu sampai sakit, Ci. Beneran, Pak Sarman. Pak Sarman gak boong ya. Ya udah, saya makan dulu ya. Makan di mana, Man? Ini bekas makanannya suci. Bekas suci? Kok dia ngambil sendiri makanannya? Dia marah. Soalnya semua orang nunduh dia pencuri. Emang dia pencuri? Gak ketahuan. Masih ngoles. Tapi saya yakin, kalau bukan dia yang ambil uang itu. Kamu tahu dari mana? Kalau bukan dia yang ambil uang itu. Orang saya yang ngemuin kok ada bajunya. Uang itu pemberian neneknya, Pak. Kamu kenapa sih? Percaya banget sama dia. Saya mengenal suci sudah lama, Pak. Dan saya mengenal baik keluarganya. Mereka itu orang-orang yang suka bekerja keras. Tapi uang itu uang nyonya. Terserah kamu. Tapi tolong jangan berbuat kasar lagi sama dia. Dia itu masih kecil. Wih... Gimana sih, Sarman? Emang dia kok yang nyuri? Masih aja dibelain. Selandanya ku bisa untuk memilih... Selandanya ku bisa untuk memilih... Saripa. Iyanya. Tolong panggilin suci. Nyonya ngapain sih? Nyari si suci. Suci itu kan pengasuh anak saya. Jadi wajar dong kalau saya cariin dia. Saya cuma takut kalau rati diasuh sama dia, tari culik lagi. Kamu jangan duduk sembarangan, Saripa. Nyonya, dia nyuri uang aja berani. Lama-lama dia berani nyulik anak nyonya. Terus minta tebusan uang. Saripa. Mulut kamu itu saya harus kasih makan apa sih? Biar nggak selalu perasaan keburuk sama orang. Bukan gitunya. Saya itu cuma nggak mau si suci bikin masalah lagi di sini. Saya hargai perhatian kamu sama keluarga saya. Tapi kamu jangan keterlaluan kayak gitu dong. Kamu OEC saja dia. Sekarang kamu panggil suci, karena saya mau ke pos Yandu, sementara lagi rati mau diimunisasi. Iyanya. Suci, kamu jangan main-main terus. Nih, bawa rati jalan-jalan. Tapi jangan jauh-jauh ya. Soalnya nyonya mau bawa dia ke pos Yandu. Kamu tuh kerja yang bener. Supaya keluarga kamu tuh bangga sama kamu. Jangan kamu mencore nambai keluarga. Kasian kan mereka? Maksud mbak apa? Kamu kan sekolah. Masa kamu nggak ngerti sih? Maksud saya apa? Kalau kita kepepet nggak punya uang, jangan nyuri. Minjem aja. Tapi saya nggak nyuri. Udah ketangkep basah. Masih aja ngeyel. Yaudah, Ci. Jangan dengerin. Nanti dia juga berhenti sendiri kok. Iya, Pak Sarman. Suci pergi ajak main dede dulu ya. Wah, cantik banget dek. Lihat deh tuh. Kakaknya cantik banget. Jepitannya bagus lagi. Kakak mau banget pake jepitan itu. Kalau kakak pake jepitan itu, Kakak pasti cantik kayak dia. Dek, nanti kalau kamu rambutnya udah banyak, Kamu pake jepitan kayak gitu ya. Wah, ada tukang jepitan. Jepitannya pasti bagus-bagus. Bang, jepitan ini berapa harganya? Oh, tuh dua ribu, Neng. Sananya uangku gak diambil bayi, Pak. Tentu aja aku bisa beri jepitan ini. Hmm. Tentu aja aku. Ini dia kansar ayam sampai 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 sampaivem tahap. Datengah. Benjub protagon skeleton bayi. Jepitannya mana? Kok nggak ada? Hei, tunggu! Ada apa, Bang? Kembalikan jepitan tadi yang kamu curi. Jepitan yang mana, Bang? Alah, jangan pura-pura kamu. Tadi saya lihat, kamu mengambil jepitan saya, dan sekarang jepitan itu nggak ada. Ada apa, Bang? Bang, anak ini mencuri dekangan saya. Nggak kok, saya nggak nyuri. Jangan bohong kamu. Iya, dek. Mendingan kamu kembali aja deh pada yang tadi kamu curi. Udah, nggak puasnya. Tapi saya nggak nyuri apa-apa. Tapi... Permisi, permisi. Ada apa ini? Pas Harman? Ada apa, Ci? Oh, ini anak bapak. Iya, emang kenapa? Anak ini mencuri dekangan saya. Aku bisa di sini. Eh, kalau kamu mau uang, kerja yang benar. Jangan jadi maling. Kamu mau dilaporin polisi, mau disinyara. Bu, ibu. Ya Allah, anak siapa, Pak? Kenapa dia? Nyonya, Suci nggak ada di kamarnya, Nyonya, dia kabur. Kabur? Iya, Nyonya. Pasti dia malu karena udah nyuri uang Nyonya. Oh, 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 oh. Bersama pun.